Untuk bentuk dukungan, suksesnya program pemerintah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate. Jajaran Korem 102 Panju-Panjung menerjunkan 169 Babinsa ke lahan petani, guna membantu pengolahan lahan untuk mempercepat masa tanam padi, serta menjaga ketahanan pangan domestik di tengah pandemi COVID-19. Jajaran TNI dari Korem 102 Panju-Panjung, Kalimantan Tengah ini langsung terjun ke lahan pertanian yang ada di desa Belantusiam, Kabupaten Pulang Pisau, yang masuk dalam kawasan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, guna membantu petani dalam mengolah lahan. Sebelum diterjunkan ke lahan pertanian, para Babinsa ini tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19, seperti retip tes, swab tes, cek suhu badan, hingga tetap menggunakan masker. Komandan Korem 102 Panju-Panjung, Kalimantan Tengah, Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, mengatakan bahwa bantuan TNI kepada para petani di dua kabupaten yang masuk dalam kawasan Food Estate tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap tercapainya program pemerintah menjadikan Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional. Sebelumnya pada bulan Juli 2020 lalu, Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabu Subianto yang telah mengunjungi dua wilayah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah yang masuk dalam program nasional sebagai kawasan Food Estate. Harapan ini, kegiatan ini bisa menyusatkan Food Estate. Kemudian harapan berikutnya, setelah kembali dari program ini, mereka ini kan berpiksa di desa seluruh Kalimantan Tengah. Harapan saya mereka akan mengajak atau menularkan ilmu-nya di desa binahan mereka. Pemirsa, kami akan kembali saat lagi diantaranya dengan informasi jumlah kasus baru positif COVID-19. Terima kasih telah menonton!